Sekarang kita berlari sok burung Alis hitam Ini udah pilihan janteng atau campur? Campur Yang harganya? Ini banyak jantan, yang bondol itu jantan Ini harganya biasanya 100 ribu Ini kita kasih potongan Cukup di 80 ribuan Ini di atas sama? Udah mulai makan purung? Udah full total Jadi burung udah aman? Udah aman, udah rawatan lama banget Tangkap satu om Alis hitamnya pekat-pekat Ini prediksi saya jantan Warna coklatnya lebih pekat Oke 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 Sekarang yang dipikirkan ada burung pelatuk apa mas? Pelatuk sampit Biasanya sampit Soalnya ini yang diantar yang paling kecil yang lebih besarnya lagi ya? Iya tanggung ya om Ini sepasang ya? Satu pasang ya? Jadi harganya mau gimana mas? Satu pasang 200 ribu Tapi udah makan pur? Sudah full total Kalau diambil jantannya aja 150 ribu Betinanya 100 ribu Kalau dipasang 200 ribu aja Siap Ini cocok nih buat tapiari om Oke sepasang gak? Satu pasang Sekarang ke burung ciblat gunung Nah ciblat gunung Kalau ini gimana? Ini harganya Dapetnya dari rawatan anak Tapi ini dapat dari orang bosan ya om Harganya? Harganya cukup 100 ribu aja om Tapi jenis pelamin? Prediksi jantan om Oh prediksi jantan Karena hasil untuk peran ini? Iya om Jadi bukan karena mas Dhani milih sendiri bukan? Bukan Terus kalau untuk yang ini lagi? Nah ini yang tadi yang betina 50 ribu Oh 50 ribu Padahal rapur total ya? Udah pun total ya Jadi biar pembeli ini lebih peka om Gue ya Ini lebih ada burung lapun lagi mas? Albinos mata merah om Gue ya Ini harganya ya Kayak gini berapa? Albinos mata merah ini harganya 300 ribu om 300 ribu rupiah Ini udah dewasa atau gimana? Udah dewasa Burung kondisinya semi jinak ya om Semi jinak? Semi jinak Belum jinak total ya om Gue ya Tapi ya sudah begini om Gue Sudah biasa dimainin pakai tangan Berlang itu kayak cukup burung lapun lagi mas? Iya om Kalau ini apa nih? Ini PB om Par blue? Par blue Harganya berapa? Harganya cukup 100 ribuan ini om Per ekornya? Per ekor Tapi nggak sejinak tadi om Gue ya Kalau tadi kan jinak-jinak Kalau ini ya semi-semi lah Ini sebelah ada burung Oh kalau ini berninjal Tapi betina ya? Betina Ini harganya betina berapa nih? Itu harganya cukup 40 ribu aja om 10 ribu rupiah? Iya om Emang cuma satu ekornya? Cuma satu ekor om Ini yang kondis-kondis itu belum turun lagi mas? Belum turun om Apis lebaran nanti baru kita mulai gas om ya Siap Ini ke atas ada burung Precii Papua Harganya berapa nih? 25 ribu aja om 25 ribu? Tapi burung udah makan pura? Sudah makan pura Wah ini kalau di atas Agak jarang mas ya? Iya om Ini ada apa? Cabean Cabean pelangi om Petis pelangi KMAD Ini pokoknya petis pelangi lah Petis pelangi ya Ini jantannya udah mulai bunyi om Oh ini? Ini harganya cukup 130 ribu om 130 ribu? Ini burung kecil tapi suaranya lumayan merah mas ya? Iya om Ini apalagi nih? Itu Itu malipaga ya om Malipaga Malipaga jantan ya Lihat waranya udah mutasi ya Sudah mutasi Suaranya itu seperti apa ya om Kayak cucak kombo Kayak cucak pantai ya om Harganya berapa nih? Harganya itu 300 ribu om Ini ada yang bilang cucak pantai mini ya? Iya om Berarti udah pura total? Pura total om Terus sebelahnya lagi udah berlalu ciblek semel lagi mas Ini udah pura total banget Udah rawatan lama sudah bunyi om Harganya? Ini harganya 150 ribu Tapi ini jantan? Jantan tulen om Ini jadi udah aman banget ya? Aman banget kalau ini Khususnya buat orang-orang yang masih pemula mas ya? Iya om Ini ada manyar kepala mas lagi mas? Kepala mas om Kalau tadi kan anak-an Kalau ini masih muda? Ini masih muda ini Ini buat penampakannya mas ya? Iya om Manyar kepala mas tuh ya Kuning udah mulai keluar om ya Harganya ini berapa nih? Harganya cukup 50 ribu om Tapi ini udah makan milet ya? Roto sudah makan milet kepala mas Emang cuma satu ekor nih? Cuma satu ekor Kalau yang ini mas ada Cucak kerinci? Cucak kerinci ya om Nah ini biasanya saya ring DJ jual 150 Sekarang kita netin aja 100 ribuan ya lah om Oh jadi 100 ribu rupiah? Sudah jaminan bunyi om gue ya Kalau nggak bunyi komplain aja om Siap Burung juga mulus banget ya? Ini ada dua om Kok sama yang ini? Harga sama? Sama om Ini kalau ke atas? Sili-sili besar om Atau raja ya? Harganya berapa sih? Sili-sili besar itu harganya cukup Rp150 ribu aja om Ini pakai ring DJ juga ya? Pakai ring DJ jaminan jantan Tapi hariannya udah bunyi mas? Hariannya sudah bunyi om Emang cuma satu ekor? Ada dua ekor om Tapi harga sama? Sama Ini di atas ada burung kepudang hitam mas ya? Kepudang hitam om Tapi betina ya? Betina om Berapa nih betina? Ini cukup Rp200 ribu om Tapi dia selain buah udah makan pur? Sudah makan pur total om Jantannya ada mas? Jantannya kosong om Sekarang burung manjar lagi mas Ini untuk yang apa lagi nih? Ini yang gamblingan aja om gue ya Oh ya masih muda-muda Mudah-mudah ya om gue ya Harganya berapa mas? Ini harganya cukup Rp30 ribu aja om Tapi dia udah pada makan millet? Sudah makan millet om Ini ada camperling mas ya? Burung camperling hitam om Tapi masih muda juga ya? Mudah Tapi ini udah mulai ganti bulu tuh om Ya Tangkep om gue ya Ini penampakannya ya? Om ya Udah ganti bulu hitam Tuh udah mulai-mulai ganti bulu Ini harganya berapa sih? Ini harganya berapa sih? Ini Ini kita promokan aja lah om Tinggal satu om Rp50 ribu aja om Rp50 ribu Bandolikios tuh om Rp90 ribu Sudah bunyi om Ini tentunya udah pur total ya? Sudah pur total Oke om gue Ini berikutnya Sampai Jepang Warnanya putih banget ya? Warnanya putih banget om Harganya jualnya berapa nih? Itu harganya Rp100 ribu aja om Ini burung udah dewasa? Sudah dewasa om Emang tinggal satu ekor nih? Tinggal satu ekor Jadi nggak ada pilihan lain ya? Iya om Ini ada kenari apa? Kenari gamblingan nih om gue Boleh dapet dari tuker tambah Ini warnanya cerah banget ya? Cerah banget Harganya jualnya berapa itu? Kita pasin aja om gue ya Biasanya Rp130 ribu Ini bikin Rp100 ribu aja Jadi Rp100 ribu aja? Nah biar cepat habis om gue Nanti kita belanja lagi habis lebaran Oke tuh Warnanya cerah dua-duanya mas Satu berarti habis cerah ya? Nah ini gamblingan dari tuker tambah om gue Siap Nah jadi buat yang mau tuker-tuker tambah ke DJ bisa om gue Ini jinak-jinak ceraksirin mas ya? Jinak om gue Tapi dia hariannya gimana mas dulu? Hariannya sudah mulai rajin om gue Ini saya mensotir yang jinak-jinak om gue ya Nah jadi kalau nggak jinak nggak saya ambil om gue Ini juga jinak banget ini sebenarnya om Cuma takut sama lampu HP aja Ini harganya berapa sih? Ini kita netin Rp500 ribu om gue Rp500 ribu Nah tuh ya Nah ini nanti mulai kasih jangkrik Mulai ketekin Kasih jangkrik ketekin Gitu om gue Jadi biar Nanti makin lama jinak Ini kalau nggak ada lampu HP Biasanya bunyi kok om Ini buat penampakannya mas ya? Iya om gue Besar banget tuh om gue Ini gede banget nih om Iya itu gede banget tuh Oh ya Tapi ini harganya sama? Harganya sama aja Cukup Rp500 ribuan Rp500 ribu Nah bunyungnya jinak-jinak om gue Bukan yang liar-liar banget itu om gue Karena tempat lain biasanya ada yang Rp400 ribu Tapi ya nggak jinak-jinak om gue Agak liar-liar Kalau ini jinak om gue tuh ya Tuh Nah nih Tinggal diproses ketekin aja nanti Ini udah rajin bunyi mas ya? Iya om itu dua-duanya udah pada rajin om gue Ini harganya berapa sih? Itu harganya cukup Rp150an om gue Ini jadi Kalau ada kandang dipisah mungkin lebih rajin lagi mas om Kalau dipisah biasanya sampai Rp250 kayak gini om ya Pokoknya kalau nggak bunyi ini siap dikomplen Ambil dua-duanya nih om Kita kasih harga Rp250 aja om Ini masalahnya udah apa ya Pasangan kalau dipisah tuh enak caut-cautan om ya Tuh Pokoknya satu bunyi satu nembak satu bunyi satu nembak Sekarang dipikir mas ada burung? Cucak biru ya? Cucak biru om Sekarang yang bahan di pasaran lagi langka Iya om Ini harganya berapa sih? Ini harganya Rp150.000 Rp150.000 Oh ya om Ini jantan apa tidak mas? Gamblingan ini om Matanya mata merah om Biasanya kalau jantan itu matanya merahnya merah Pekat ya om Ini yang jantan nggak ada mas? Yang jantannya lagi kosong om Silahkan Ini buat penampakannya mas ya? Ya om Kalau bodinya gagah banget om Iya gede banget ya Ini sebelahnya ada burung jalak kebola lagi mas Kalau tadi awal-awal kan anakan ya? Iya om Ini yang mudah hutan ya? Ini mudah hutan penghabisan Rp50.000 aja om Tapi udah makan pur? Sudah makan pun total Emang tinggal satu ekor nih? Tinggal satu ekor Ini sebelahnya ada burung terucuk Ini tapi yang hutan ya? Yang hutan Harganya berapa sih? Harganya cukup Rp20.000 aja om Rp20.000 Sudah makan pur ya? Sudah makan pur Emang tinggal dua ekor nih? Tinggal dua ekor Sekarang kita ke burung perkutup apa sih? Perkutup lokal Lokal harganya? Ini yang dari Sumatera ya om Yang dari Sumatera ini harga eceranya Rp25.000 Rp25.000an? Tapi udah dewasa-dewasa ya? Udah dewasa-dewasa om Sudah pada manggung om Bawahnya juga Ini bawah sama? Sama aja om Harga pun sama? Sama aja Kalau pengambilan pantai Kita kasih harga murah om Minimal 20 ekor Harganya Rp15.000an? Oh lebih murah lagi ya? Ini sebenarnya ada burung puter apa sih? Puter putih mata merah Ada juga puter arap Ada juga ini namanya burung uncal Ini jadi harganya mau gimana? Harganya sama aja om Rp100.000an Jadi mau yang uncal Mau yang puter arap Puter putih sama? Iya om Tangkep ya om Satu persatu ya om Biar lebih jelas Ini yang puter putih? Puter putih Matanya merah ya om Nah tuh ya Putihnya mantep ya Bersih Udah dewasa ya? Tuh ya Sudah dewasa Sudah mulai manggung ya om Seperti ini harganya cukup Rp100.000an? Sudah dewasa Sudah dewasa Lagi yang arap Yang arap itu beda ya om Gua sama yang biasa itu ya Ini warnanya tuh agak pudar pudar gimana ya? Nah gitu loh Kayak warna coklat-coklat Ketembaga-tembagaan Ini harganya berapa nih? Ini harganya Rp100.000an? Oh Rp100.000an? Ini kalau uncal Saya jarang melihat Mas burung ini Ini penampakannya ya? Iya om Burung uncal ya? Puter uncal Puter uncal apa tepukur uncal gitu Ini gede banget Gede banget om Gue kayak burung berada Harganya berapa mas? Ini harganya Rp100.000an? Rp100.000an? Jadi ada 3 macam jenis ya? Iya om Mungkin nanti bisa disilang Uncalnya kan jantan Carikan puter uncal Puternya putih yang betina Nah nanti itu hasilnya Seperti apa gitu Terus yang diatihnya apa lagi mas? Perkutut Bangkok om Harganya berapa nih? Perkutut Bangkok ini Harganya cukup Rp100.000an Sudah dewasa? Sudah dewasa om Emang tinggal di ekor nih ya? Iya om Sekarang kita ke burung seriguling abu mas ya Iya om Ini masih enakan Ini remaja ya om Barunya Barunya cuma masih putih ya Baru umur sekitar 3 bulanan lah om Tapi dia udah makan pur Sudah makan pur total Ini tadinya dari lolo om Oh dari lolo Tapi sekarang Jinaknya jinak-jinak lalap gitu aja om Ini harganya kayak gini berapa mas? Kayak gini Harganya cukup Yang ini Rp400.000an om Karena ini udah jaminan bunyi Rajin ya om Isiannya lumayan banyak Cuma ini pas lagi disutah lagi gak mau bunyi aja om Tapi mah udah mulai ada isian Sudah mulai ada isian Nah kalau ini agak murah nih om Ini rawatan anak juga? Rawatan dari anak juga Yang ini cukup Rp250.000an aja nih om Ini harga berapa tadi mas? Ini yang harga Rp250.000an om Rp250.000an om Ini termasuk langka di daerah Jakarta Sangat kecil om Godinnya sangat kecil Ini buat menambahkan yang tadi Yang harus digunting kerantin bukit ya Kerantin bukit tuh Kecil banget loh om Burungnya kecil banget Dia masuk gini tuh Ini termasuknya burung langka om Mas terlap Suaranya ini sama seperti pentet Ini pun hanya satu ekor Hanya satu ekor Karena burungnya lumayan langka Kalau yang bukit om Oke Ini jilak panget banget ya Ya Ini burung juga udah maafan banget mas ya Nah tuh ya sangat maafan banget om Ini kayak gini mau dijual atau gimana mas ya? Ini kita jual om Kemarin saya kan masih agak sayang ya om Karena ini kurang yang kerja Mendingan kita jual lah om Saya minta satu setengah nih om Satu juta lima ratus Satu juta lima ratus Oh nongkong di kamera nih Genak banget mas ya Genak banget om Sangat genak banget Materinya banyak nih om Di black perenjak ya om Kenalian lumayan panjang Oke om Mantap ya Gitu doang gak ya om Oke om ya Nah mungkin dia lagi agak siang sih om Masalah ya Kalau pagi gacor banget om Ini kalau ini lumayan jinak juga mas Lumayan jinak om Tapi ini hariannya gacor Hariannya gacor om Ini kalau ini harganya berapa tuh? Ini harganya cukup 600 ribu om Rumah ratus ribu rupiah Ngeliat kakinya juga burung-burung udah mapan ya Udah mapan udah deker om Burungnya jinak Sekarang kita ke bagian atas Iya om Ini ada burung anis kembang Anis kembang om Gacor ngeplong om Pokoknya Emang hariannya seperti ini? Hariannya seperti ini Tapi ini informasi kerawatan dari budaya Kerawatan dari anak om Ini udah tinggal ngedengerin lah ya? Tinggal ngedengerin om Harganya jualnya mas berapa nih? Harganya 2 juta kalau yang seperti ini om 2 juta rupiah? Itu burcuk atau pulset? Pulset om Kalau anis harus pulset Biar gak gampang seperti ini Biar gak adaptasi lagi? Ini udah seperti ini Setelah ada berapa-berapa? Yang seperti ini ada 2 Harganya sama? Harganya sama Ada juga yang dibawahnya lagi Ini yang masih baru ke pantau ngeriwik-ngeriwik Tapi jantan ya Udah ngeriwik ngeplong Itu harganya 1,3 Ini yang 1 juta 300 mas? Iya om Tapi yang kayak gini burcuk atau pulset? Pulset om Kalau anis harus pulset Tapi ini dia udah ngeriwik? Udah ngeriwik om Jaminan jantan udah ngeriwik kasar Stok yang kayak gini ada berapa ekor? Stoknya ada 2 ekor om Harganya sama ya? Harganya sama Sekarang kita ke burung siri-siri mas ya Iya Ini yang dari Sumatera ya? Iya om Jadi yang banyak dicari buat maseran Iya om Ini udah rajin bunyi loh Burung udah gacor atau gimana? Rajin bunyi om Harganya udah termasuk gacor ini om Jadi udah siap buat maseran ya? Udah siap buat maseran Harganya jualnya mas? Harganya ini 250 Burja atau pulset? Burja om Kalau seri-siri Stok ada berapa ekor mas? Cuma 1 ekor ya om Ini udah gacor banget pokoknya Jadi gak ada bila lain ya? Iya gak ada lagi Cuma udah siap banget buat maseran mas ya? Siap om Sekarang kita ke bagian atas mas Ini ada burung kenari apa mas nih? Warna kuning cerah ya? Ini kenari kuning cerah Kenari loper om Burung udah gacor mas ya? Gacor, nyereknya lumayan panjang Emang harinya seperti ini? Seperti ini om Ini kira-kira harga jualnya sampai berapa? Ini harganya 400 ribu aja om Biasanya saya jual 450 ribu Karena ini bulan kuasa kita kasih diskon Ini tapi burja atau pulset? Burja om Emang harinya udah gacor seperti ini? Udah gacor dan bodinya bodi loper Jadi siap buat maseran ya? Iya om Sekarang kita ke kenari apalagi mas nih? Ini bonsimetris om Bonsimetris? Iya Jenisnya? Jenisnya AF om Oh ini AE? Bodinya lebih besar Tapi burung gacor juga mas ya? Gacor juga om Ini harganya berapa mas ya? Ini harganya cukup 400 ribu om 400 ribu rupiah? Itu burja atau pulset? Burja om Oh ya burja? Iya om Burung emang udah gacor mas ya? Udah gacor om Jadi emang bener-bener udah siap buat maseran ya? Iya om Dari kenari sekarang kita ke kolibri ninja mas? Iya om Ini burung lagi gacor banget mas ya? Iya om Gacor sambil ngobrol-ngobrol gitu so Emang hariannya seperti ini mas? Karyanya sudah ngobrol-ngobrol gitu Tapi ini materi yang biasa terdengar apa aja mas? Materiannya ada cililin, ada kapas tembak, kenarian Oh jadi udah banyak ya? Banyak om Harganya jualnya berapa nih? Ini harganya netnya 550 ribu rupiah 550 ribu rupiah? Itu burja atau pulset? Burja om Udah ke pantau hariannya gacor seperti ini Emang udah siap buat maskeran mas ya? Tentok ada berapa ekor? Tentoknya cuma satu ekor om Oh jadi ada pilihan lain ya? Ini koning yang bodinya lumayan besar yang dari Aceh ya om Oh ini? Iya Sekarang yang di bagian dalam mas? Iya Ini agak gelap-gelapan ya? Iya om Ada burung perinci, rambut tunggur ya? Iya om Ini udah rajin bunyi memang burung udah jadinya atau gimana? Setengah jadilah om Cuma ini burung rambut tunggur ini Burung yang tangat apa ya? Mudah bunyi ya om Mudah bunyi? Agresif lah ya kemudian Oke Ini udah rajin ya? Nah udah lumayan rajin Ini harganya berapa sih? Harganya cukup 250 ribu 250 ribu Ini burja atau pulset? Burja om Stok ada berapa ekor mas? Cuma satu ekor ini om Sekarang udah ya udah tinggal mulus-mulus buat masaran siap lah ya? Iya om Masuk gunung langkai ya om Di pasaran juga sekarang lagi jarang ya? Iya om Ini yang dikeluarkan ada burung ciblek gunung mas? Ciblek gunung juga Kalau ini masih gimana nih? Jantan superl Tapi mudah hutan om Oh mudah hutan Tapi udah mulai bunyi? Ini sudah mulai bunyi tapi harus kondisinya di atas gini om Harganya berapa sih? Ini harganya cukup 150 ribu Ini namanya hutan jadi karakternya agak kesini Sudah pur total banget ya om ya? Oke om Ini berikutnya udah cucuk cenggut cewa mas ya? Ya om Ini udah rajin bunyi memang burung-burung gacor? Gacor-gacor om Gacor om Ini harganya mas berapa ya? Harganya itu 800 ribu om Burjah Burjah om Rajin banget om Burung-burung udah siap buat maseran ya? Iya om Gacor banget om Terus sekarang kita pakai masih juga ganda lemas Ini ada burung ciblek gunung ya? Iya ciblek gunung Ini burung udah gacor juga mas ya? Gacor banget om Ini informasi rawat anak atau dari mudah hutan? Ini rawatan dari anak ngebrana mantep banget Panjang banget om Ini jadi udah siap banget buat mas Randa? Iya om Harga jual mas berapa nih? Harga jualnya ini full set 900 ribu Full set 900 ribu? Nah kalau burungnya cukup 800 ribu Tapi saluran saya harus full set Karena biar nggak colek dong Biar nggak rupah lah ya? Iya om Tapi ini termasuk burung udah mapan mas? Oh udah mapan banget om Jadi ya udah tinggal menikmati lah ya? Iya pokoknya ngebranet akuin udah enak Oke Sekarang ada berapa mas yang kayak gini? Mas yang dikeluarnya ada burung umurnya batu mas ya? Iya om Ini masih pastor udah dewasa atau gimana? Ini udah mabung dua kali om Mabung dua kali? Ya masih agak mudel lah ya? Iya om Ini burung gimana mas Setiap harinya burung ini? Gacor om Ini materinya mewah Ada cililinan Ada kenarian Ciblek perenjak Nah tuh ya yang lagi keluar tuh cililin tuh Itu mah udah materian ya? Ini kira-kira mas Harganya tuh sampai berapa tuh? Oh tuh tajam banget ya Harganya ini cukup 2,5 om 2.500.000 Itu burung full set atau? Full set nggak apa-apa om Ini mungkin kalau buat temen-temen yang mau arahnya buat di kantong Kayak ini agak lumayan rekomendasi mas Siap om Ini gayanya sujud ke om Kalau pas lagi di trek itu gayanya sujud gitu om Kalau pas lagi ngadu gitu ya? Nah kalau lagi ngadu Ini stok yang seperti ini kurang-kurangnya bernasar mas Cuma ada satu ini om Oh jadi nggak ada piala ini? Nah ada lagi yang harganya lebih murah Cuma ya bukan yang ini Oh sebetulnya nggak kayak gini? Nah nggak sampai seperti ini Yang udah gue ada burung apa lagi mas? Mureh betina super-super nih om ku ya Coba tangkapnya nggak gimana? Oke om ku Ini penambahkannya ya? Oh ini balak ya mas ya? Yang pertama motif balak nih om ku ya Ini udah mapan? Ya udah mapan tuh Super banget om ku ya Harganya jualnya berapa? Ini harganya cukup 500.000 aja om Jadi kalau mau di jualin mau ditenang udah siap ya? Balak tuh ya Balak itu biasanya anakannya lebih faktor ya om ku ya Oke Nah itu om ku Ini buat penambahkannya mas ya? Iya kaki ya Ini udah kayak keter ya? Walaupun betina mas ya? Iya om ku Gacor nih om Ini sebenarnya apa lagi nih? Ini sama betina Kita tangkap lagi om ya Ini penambahkannya eh Ini agak lumayan panjang lah ya? Agak lumayan panjang ya Ini harganya berapa nih? Klau sama 500.000 aja om Oh ini lagi nyulam Lagi nyulam Oh ini udah mapan juga burung mas ya? Ini sangat mapan Eh korang udah ini lumayan panjang Lumayan panjang om Buat materi tenang masuk ya? Iya om ku Keterikana tegas banget ya om ku ya Ini buat penampakan lebih jelasin mas ya? Keterikana tegas-tegas om ku Ini apa lagi selahan lagi? Sama medan om Oh Oh selip medan kalau ini ya Harga sama? Sama Ini selip medannya tebal banget tuh om ku ya Nah ini cukup 500.000 Sudah mapan juga ya? Nah mapan Kalau ini tadi kan selip medannya kurang begitu jelas Oke Kalau ini motifnya motif balak Harga sama semua ya? Kalau ini selip medan